Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman bagaimana keadaannya Semoga selalu dalam keadaan sehat wa apiat Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Karena atas berkat rahmatnya kita bisa selalu dalam lindungannya Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik teman-teman Tanpa berlama-lama Pada kesempatan kali ini Saya mau menanyakan dulu kabar teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat wa apiat Dan menginjak hari ke-19 ini kita berpuasa Semoga teman-teman masih semangat Dan dalam menjalankan ibadah puasa Baik teman-teman Saya mau sedikit membahas Mengenai kita untuk Apa ya Memaksimalkan 10 hari Terakhir di bulan ramadhan Tentunya kita Sudah menjalani hampir 2 minggu lebih Bulan ramadhan ini Terus gimana sih cara kita untuk Memanfaatkan Kesempatan yang ada Karena bulan ramadhan ini Bulan yang penuh berkah Banyak kesempatan Di dalamnya kita untuk berbuat baik Yang ganjarannya bisa berkali-kali Lipat lagi Oke Yang pertama Kita harus Memperbanyak ibadah Atau mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Contohnya apa Kita Perbaikin lagi nih Sholat kita Perbanyak bersedekah Kemudian Apa namanya Setelah perbanyak bersedekah Kita Cari nih Ketika 10 malam terakhir Disitu pasti ada Malam Laylatul Qadar Yang artinya Malam Yang lebih baik Dari seribu bulan Jadi ketika kita nanti Beribadah Ganjarannya Itu Lebih baik Dari seribu bulan Gitu Istilahnya Seperti itu Teman-teman Jadi Kita Mendekatkan diri Di 10 hari terakhir ini Dengan mendekatkan diri Dan perbanyak ibadah Bersedekah Dan Perbuatan Baik lainnya Seperti itu Oke baik Yang kedua Kita harus Apa ya Tadi Sudah disinggung Bahwa kita harus Memperbanyak sedekah Baik Emang Memperbanyak sedekah itu Saya Jelaskan Lebih rinci Ketika Kita Bersedekah Maka Di bulan Suci Ramadan Maka Apa ya istilahnya Kesempatan Kesempatan Kita Untuk Mendapatkan Kebaikan Berkali-kali lipat Dari sedekah itu Peluangnya Sangat besar Teman-teman Gitu Kayak Mungkin Kayak Bagi-bagi Sahur Bagi-bagi Tahjil Saat sahur Ataupun Berbuka Dan Yang lainnya Juga Seperti itu Kemudian Selanjutnya Itu Intensifkan Tilawa Al-Quran Teman-teman Salah satu Amalan Yang Dianjurkan Di 10 malam Malam terakhir itu Tidak 10 malam Terakhir ya Walaupun Kita memang Setiap hari Walaupun tidak Di dalam keadaan Bulan Suci Ramadan Memang Ditargetkan Untuk terus Bertilauah Al-Quran Karena Sangat Insightnya Banyak Untuk kita Untuk Kebaikan kita Untuk dunia kita Untuk akhirat kita Jadi Sangat Disayangkan Ketika kita Tidak mengambil Kesempatan Untuk Bertilauah Al-Quran Di Bulan Suci Ramadan Seperti itu Teman-teman Terus Meningkatkan Ibadah Sunnah Nah Kenapa sih Harus Meningkatkan Ibadah Sunnah Banyak Amalan Sunnah Yang Dianjurkan Oleh Rasulullah Salah satunya Mungkin Kalau kita Biasanya Sholatnya Sholat wajibnya Aja nih Mungkin Bisa ditambah Dengan Kobliyah Dan Bakdiyahnya Kemudian Amalan Sunnah Banyak ya Bentuknya Seperti itu Jadi Teman-teman Bisa Meningkatkan Amalan Amalan Sunnah Yang Lainnya Kemudian Memperbanyak Berdoa Ya Seperti yang Kita ketahui Bahwa Doa itu Adalah Senjatanya Orang Mumin Jadi Kalau kita lagi Ada masalah Atau mungkin Lagi galau Lagi Ada masalah Keluarga Masalah Keuangan Pertemanan Maka kita Dianjurkan Untuk Terus berdoa Meminta Ampun Sama Allah Meminta Pertolongan Sama Allah Karena Senjatanya Istilahnya Senjata Itu kan Perlindungan Bisa dibilang Ya makanya Teman-teman Ayo kita Perbanyak lagi Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi itu aja Teman-teman Mungkin yang bisa Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Dan kita bisa Memaksimalkan 10 hari terakhir Di bulan Ramadan ini Karena Banyak sekali Keutamaannya Di bulan Sisi Ramadan ini Semoga kita Dapat Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di kesempatan ini Dan semoga kita Bisa bertemu lagi Di Ramadan Ramadan selanjutnya Amin Ya Rabbal Alamin Cukup sekian Semoga dapat Bermanfaat Dan teman-teman Mengambil Baiknya Dari Pembahasan tadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa